Pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya. Karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang musimnya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar. Yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya. Di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Ibu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamen Han, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domen saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu bekerja, Ibu bekerja Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prioritas Pak Prabowo. Silahkan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan ke saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamen Han, tapi lebih ke Wamen Lu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain. Saya bilang silahkan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar. Ya hal-hal seperti ini, saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja. Saya bilang ya ini fitnah seperti ini, ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Ikuti terus berita menarik ke lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Garang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.